Beda banget, ini penampakan rapor murid SD di Jepang tanpa ada penilaian angka Rapor menjadi raporan guru kepada orang tua mengenai hasil belajar murid selama satu semester Apabila di Indonesia, rapor murid dari tingkat sekolah SD, SMP dan SMA dinilai dengan angka Namun, tidak dengan rapor murid SD yang ada di Jepang Seorang warga Indonesia yang tinggal di Jepang bagian menampilan rapor murid SD di sana melalui video yang diunggah di akun Instagramnya Beda banget, rapor murid sekolah dasar di Jepang, tulisnya adalah video Freddy memperlihatkan rapor murid SD di Jepang yang berbentuk seperti buku Perbedaan pertama dari rapor murid SD di Jepang yakni hasil raporan belajar siswa selama satu tahun ajaran Rapor berwujud lembaran kertas yang dijelit per satu tahun ajaran, ungkap Freddy Sementara di Indonesia, rapor murid SD dibaikan untuk laporan hasil belajar siswa selama satu semester Jadi, murid SD di Indonesia menerima rapor dua kali dalam setahun Isi rapor murid SD di Jepang tanpa ada penilaian angka tapi hanya diberikan tanda Jadi setiap penilaian diberi tanda segitiga, lingkaran atau lingkaran dobel Setiap tanda itu memiliki arti yang berbeda Tanda segitiga artinya sedikit lagi mencapai target Tanda lingkaran artinya sudah memenuhi target Sedangkan tanda lingkaran dobel melebihi target Pemberian nilai yang hanya dengan tanda pencapaian hasil belajar menurut selama satu tahun ajaran Menyebabkan tak ada sistem prankingan Gak ada juara-juaraan Karena setiap anak hebat dengan karakternya sendiri, terang Freddy Hingga kini, video ini mendapatkan 2,2 juta tayangan di Reels dan 98,3 ribu tanda suka Warganet Indonesia langsung baji di kolom komentar runggaan video itu dengan memberikan beragam tanggapan Terima kasih telah menonton!